Nanti Sabtu ini kita akan ada laga big match dari Inggris, yaitu derby Manchester antara Manchester City melawan Manchester United. Jadi saya mau sedikit bahas soal derby Manchester ini, walaupun main di Etihad Stadium, bukan berarti City bisa mengalahkan United, walaupun memang ada motivasi tambahan. Kalau menang nanti City sudah dipastikan juara lawan United, jadi adalah tensi-tensi atau semangat, semacam semangat tambahan mengalahkan rival sekota gitu, dan jadi juara itu motivasi tambahan. Tapi sayangnya, City kurang diunggulkan dalam pertandingan ini karena fokusnya terbelah bisa dibilang seperti itu. Dia, City baru saja kalah juga di perempat final lag pertama melawan Liverpool, kalahnya juga 0-3, sangat telak. Jadi mau nggak mau Pep Guardiola harus puter-puter otak nih dengan strateginya, dengan pemainnya, bagaimana caranya agar bisa sama-sama meraih hasil optimal baik di lawan United maupun lawan Liverpool nanti pada lag kedua. Ini yang kurang diuntungkan. Sebaliknya, United kan sangat fresh ya, karena tidak ada pertandingan di pertengahan pekan, jadi Mourinho juga bisa menurunkan pemain squad terbaik, dan kebetulan juga tidak ada banyak masalah cedera juga di kubu United. Jadi ini yang bukan berarti Tuan Rumah akan menang ini, jadi masalahnya. Kalau dari rekor sendiri, rekor pertemuan cukup berimbang sih belakangan. Bahkan United sendiri sudah pernah mengalahkan City di Etihad itu sekitar Maret 2016 yang lalu, jadi peluang bagi United untuk mencegah City juara, menunda City juara itu sangat besar. Belum lagi di kubunya United ada senjata-senjata yang bisa dipakai untuk mengacak-acak pertahanan City, misalnya Romelu Lukaku yang on fire, cetak gol mulu belakangan, terutama di sepanjang 2018 ini, sementara kalau di kubu City, sama-sama bisa menurunkan kekuatan terbaik, itu cuma masalah itu, pemain yang mana nih harus diturunkan. Karena kemarin juga sempat rotasi, City sempat rotasi di laga melawan Liverpool, dan hasilnya malah jadi kalah 0-3. Ini bagaimana nih, Bu Guardialo, untuk mengantisipasinya, karena nggak mungkin juga semua dengan laga berat ini, pemain yang sama diturunkan, squad terbaik yang sama diturunkan di dua partai penting, itu akan sangat berat banget. Lalu, prediksi aja, ke prediksi, skor mungkin lebih ke United, sekitar 2-1.